Kolam tersebut dibangun awal, itu di tahun 1984. Terima kasih telah menonton! Kolam tersebut dibangun awal, itu sekitar kepala sekolahnya Pak Dawawi, itu di tahun 1984. Dan tujuan pembangunan kolam awal itu untuk tampungan air, serapan air, karena jika kolam sini kosong, itu masyarakat di sekitar sini sumur-sumurnya juga kering. Itu awal pembangunannya, terus berkembang-berkembang sampai sekarang. Sekarang ini karena sudah ada pump dan sebagainya, akhirnya penggunaan itu sebagai sumur-sumurnya sekolah, tampungan air hujan, kemudian tampungan limbah air itu siswa. Nah, untuk biar tidak terjadi, namanya bukan air mengenang ya, ada jentik-jentik, biar tidak nyamuk berkembang, kita kasih pelele di dalam. Nah, untuk mempercantikan, kita kasih hiasan, lampu dan air hujan itu. Dan selama ini memang tidak terjadi apa-apa di sekolah kami dan baru kali ini. Dan itu di luar kuasa dan di luar kemampuan kami. Tetapi kami tetap terbuka untuk pembangunan ke depan sekolah kami. Ini pola jalan besar buat kami di SFA 1 Cawas, ke depan bagaimana kita memperbaiki apa-apa yang kurang dari masalah ini. Saya posisi di rumah, saya cuti sakitnya, bisa ada arsip surat keterangan sakit dari dokter. Setelah saya mendengar kejadian, saya ditelepon oleh rumah kami, saya langsung ke sini, sampai sini saya langsung meluju rumah sakit di kamar jenis. Berarti siswa yang terluka itu berapa? Kalau terluka itu salah satu. Satu kan sudah langsung melawat jalan. Tidak apa-apa lah istilahnya seperti itu. Berarti siswa yang terluka sebetulnya tiga ya, Bu ya? Lalu yang dirawat di rumah sakit satu ini. Yang lain merawat jalan. Ini kalau ya, konotasinya terlukanya terluka... Karena sengatan. Sengatan, bukan karena... Setelahnya luka aku kayak ada darahnya gitu kan, enggak ya? Tidak. Kalau lukanya sebenarnya lukanya semua luka. Luka di... Hati, kita sok semua. Anak-anak merasakan sok-sok juga. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent, terpercaya.